Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di seri hadis Arba'in Dari karya Imam Nawawi Kali ini kita akan bicara tentang hadis kedua Tentang iman, islam, dan ihsan An'umara radiyallahu an ayudhan kola Bainama nahnu julu sui'inda Rasulullah s.a.w Datala yaumin idu tola alayna Rajuluhi syadidun subaya bisyayat Sayyabi syadidu sawa disya'im La yural alahi asharus syafar Walaya'arifu minna ahad Hatta jala sayilan Nabi s.a.w Fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi Kola sodakta Fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusaddaku Kola fa'akhbirni anil iman Kola antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yawmi l'akhir Wa tu'mina billah kudari khairihi wa syarihi Kola sodakta Kola fa'akhbirni anil ihsan Kola anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yara Kola fa'akhbirni anil anissa'ah Kola mal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il Kola fa'akhbirni an amaratihah Kola anta'lidal amatu rabbataha wa antaraluh Kufata muratala alati ri'aa as-sya'ah Sa'at syai'yatatawaluna fil bunyan Summang tolaka falabistu maliyya Summang kola ya' Umar wa atadri manis-sa'il Kultu allahu wa rasuluhu a'lam Kola fa'innau jibril atakum yu'allamukum bidinakum Dari Umar radiyallahu an Juga dia berkata Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu wa sallam Suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju Yang sangat putih dan berambut hitam Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun diantara kami yang mengenalnya Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu wa sallam Seraya berkata Ya Muhammad Beritahukan aku tentang Islam Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu wa sallam Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Tidak ada ilah selain Allah Dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Engkau mengklasikan sholat Menunaikan jakat Kuasa Ramadan dan pergi haji jika kamu mampu Kemudian dia berkata lagi Anda benar Kami semua heran Dia yang bertanya dia pula yang membenarkan Kemudian dia bertanya lagi Beritahukan aku tentang iman Lalu beliau bersabda Engkau beriman kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya dan hari akhir Dan engkau beriman kepada Yang baik maupun yang buruk Kemudian dia berkata Anda benar Kemudian dia berkata lagi Beritahukan aku Beliau bersabda Jika seorang hamba melahirkan tuannya Dan jika engkau melihat seorang Bertelanjang kaki Dada dan dada Miskin dan pengembala domba Kemudian berlomba-lomba Meninggalkan bangunan Meninggikan bangunannya Kemudian orang itu berlalu Dan aku berdiam sebentar Kemudian Rasulullah S.A.W bertanya Tahukah engkau siapa yang bertanya Aku berkata Allah dan Rasulnya Lebih mengetahui Beliau bersabda Dia adalah Jibril Yang datang kepada kalian Bermaksud mengajarkan agama Kepada kalian Hadis riwayat muslim Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax